Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan perkuliahan Studi Al-Quran Hukum keluarga ya, HK3 Semesta 2 Hari ini temanya berkenaan dengan Tafsir ya Tafsir dan Ta'wil Yang pertama Kita akan membahas dulu apa yang disebut dengan Tafsir Secara bahasa dia merupakan Kata yang terambil Dari 3 fonem Faksarok Pasarifasirotafsiran Dalam pengertian kebahasan Kata Tafsir yang terambil Dari fonem Faksinrok itu Memiliki 3 arti Yang pertama bahwa Tafsir itu sebagai Albayan Artinya adalah Penjelasan Dalam istilah Arab Dikenal ungkapan A'iza Pasar A'iza Bayantuhu Kalau ada ungkapan bahasa Arab Itu mengatakan Aku menafsirkan sesuatu Maka sama artinya adalah Aku menjelaskan A'iza Bayantuhu Apabila aku menjelaskan Pengertian Pengertian Tafsir yang pertama Sebagai upaya untuk menjelaskan Itu lebih kepada Merinci dan Mengkategorisasikan sesuatu Secara lebih Mendetail Dan Bayan atau Kemampuan menjelaskan Itu sama dengan Menganalisis Oleh karena itu Kemampuan Bayan Itu merupakan Kemampuan yang khas Manusiawi Menganalisis Itu khas Manusiawi Tidak ada kemampuan Makhluk lain Yang mampu Menganalisis Kecuali Manusia Sebagaimana pada Firman Allah Dalam surat Ar-Rahman Ar-Rahman Nah jadi Bayan itu Kemampuan Menganalisis Dan itu khas Manusia Jadi Tafsir yang pertama Adalah maknanya Al-Bayan Artinya Penjelasan Dari sesuatu Yang bersifat umum Kepada yang lebih Khusus Terperinci Yang mengkategorisasikan Dan menganalisis Itu namanya Adalah Bayan Atau penjelasan Yang kedua Al-Wuduh 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 Artinya Keterangan Terang Al-Wuduh Al-Wuduh Itu Akar kata Yang Sama ya Dengan kata-kata Duhat Duhat Dengan Duhat Al-Wuduh Al-Wuduh Duhat Itu kan Diartikan Sebagai Solat Yang dikerjakan Pada pagi hari Ketika matahari Sudah naik Dengan patokan Dalam Quran Disebut Dengan anak kambing Kalau sudah kepanasan Itu ukuran Bahwa Itu merupakan Solat duha Kenapa Diartikan Sebagai Solat duha Solat yang dikerjakan Pada pagi hari Ketika matahari terbit Ya karena Memang Menggambarkan Bahwa Ketika matahari terbit Cuaca Dan Keadaan itu Kan menjadi Terang ya Beda 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 Masih subuh Dimana matahari Belum terbit Nah itu yang kemudian Belum bisa disebut dengan Uduh atau duha Jadi solat duha Tidak sah dikerjakan Pada ketika Subuh Ya Cuaca masih gelap Itu sebabnya Duhat itu artinya Terang Solat duha Solat yang dikerjakan Pada saat Terang Matahari sudah naik Nah tafsir Itu disebut dengan Al-uduh Al-uduh Artinya adalah Keterangan Menerangkan sesuatu Yang awal itu kan Ya belum terang Karena banyak hal Yang menyebabkan Kenapa tidak terang Boleh jadi karena Umum sifatnya Boleh jadi karena Mengandung kata-kata Yang Ambigu Boleh jadi karena Memang bersifat Awal Ya Atau memang Merupakan kata-kata Sulit Nah itu nanti Yang disebut dengan Perlu Yang apa yang disebut Dengan keterangan Jadi Tafsir itu sama dengan Al-uduh Al-uduh Artinya keterangan Menerangkan sesuatu Yang awalnya itu Tidak jelas Yang awalnya itu Ambigu Yang awalnya itu Remang-remang Ya Atau samar-samar Sehingga kemudian Perlu ada suatu Keterangan Dan keterangan Itulah yang disebut Dengan tafsir Sehingga Dengan adanya Tafsir Quran itu Kita tidak lagi Merasa ragu Ya Tidak ada lagi Yang kita anggap Sebagai mengandung Kesamaran Atau ke Unsur yang buram Ya Dalam pemahaman kita Yang ketiga Bahwa Tafsir itu memiliki Makna sebagai Al-Kashaf Al-Kashfu Ya Artinya Mengungkap Atau Apa namanya Mengungkap Mengangkat Ya Membuka Itu namanya Kashaf Maka disebut Maka disebut Dengan Kashaf Ilmu Kashaf Ilmu Membuka Ya Hati Ya Taman Tabati Nah Tafsir Diartikan Sebagai Kashaf Itu Membuka Karena Memang Berpengusia Untuk membuka Pemahaman Kita Kepada Quran Yang mungkin Masih tertutup Oleh Keterbatasan Ya Menyebab Pemahaman Kita Kepada Quran Yang selama Ini Mungkin Masih Terdinding Atau Terhijab Karena Keterbatasan Kita Memahami Quran Maka Dengan Adanya Tafsir Tafsir Berfungsi Sebagai Al-Kashaf Dia Yang Mampu Mengungkapkan Apa makna Yang ada Di balik Sesuatu Yang Masih Tertutup Sesuatu Yang Masih Terdinding Jadi Quran Itu Seakan-akan Dia Membuka Dinding Membuka Sesuatu Makna Quran Yang Masih Tertutup Terdinding Dengan Apa Terdinding Dengan Pemahaman Yang Terbatas Tertutup Dengan Pemahaman Yang Masih Terbatas Maka Tafsir Dihartikan Sebagai Al-Kashaf Membongkar Membuka Sesuatu Yang Masih Tertutup Terdinding Terbungkus Itulah Yang Disebut Dengan Tafsir Makanya Di Quran Disebut Pak Kasyaf Menang Pada hari ini Kata Allah Kami Bungkus Kami Tutup Penglihatan Ya Kami Buka Matamu Yang Tertutup Pak Kasyaf Menang Kami Buka Kami Apa Namanya Kami Ungkapkan Ya Matamu Yang Tertutup Pada hari Kiamat Itu Nanti Maka Penglihatan Kita Akan Menjadi Jelas Dan Terang Jadi Tafsir Itu artinya Membuka Sesuatu Yang Konotasinya Masih Tertutup Atau Terbungkus Oleh Keterbatasan Pemahaman Kita Baik Ini Pengertian Bahasa Dari Apa yang disebut Dengan Tafsir Dalam Pengertian Istilah Pengertian Terminologi Tafsir Itu adalah Sesuatu Disiplin Ilmu Yang Berdiri Sendiri Yang Memiliki Objek Yang Jelas Berupa Quran Dan Pemahaman Kepada Quran Dengan Metode Yang Jelas Metode Istimbad Metode Apa Namanya Induksi Dan Deduksi Terkepada Adat Quran Kemudian Memiliki Tujuan Untuk Mencari Kebenaran Maka Tafsir Itu Dianggap Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu Sendiri Sebagaimana Ada Ilmu Hadis Ilmu Fikih Ilmu Kalam Ilmu Tosawuf Dan Lain-lain Sebagainya Jadi kita Sudah Sampai Kepada Pengertian Tafsir Baik Pengertian Bahasa Dan Kemudian Pengertian Istilah Atau Terminologi Kemudian Yang kedua Mengapa Tafsir Itu Diperlukan Ya Signifikansi Tafsir Itu Apa Yang pertama Adalah Memang Dalam Pengertian Filosofis Kur'an Itu Kan Diturunkan Oleh Allah Lewat Malaikat Jibril Untuk Manusia Dalam hal Ini Yang menerima Nabi Muhammad S.A.W Jadi Kur'an Itu Diturunkan Untuk Manusia Oleh Karena Itu Kur'an Itu Harus Bahkan Wajib Dipahami Oleh Manusia Ya Kur'an Bukan Untuk Malaikat Kur'an Untuk Allah Tapi Kur'an Untuk Manusia Sehingga Manusia Berkepentingan Untuk Memahami Dan Karena Itu Tidak Ada Kur'an Yang Tabu Yang Bebas Untuk Digali Dan Dikaji Lebih Dalam Oleh Karena Itu Kur'an Itu Harus Dipelajari Dan Untuk Bisa Mempelajari Kur'an Maka Perlu Penjelasan Penjelasan Yang Memudahkan Kita Memahami Kur'an Penjelasan Penjelasan Kur'an Inilah Yang Kemudian Disebut Dengan Tafsir Oleh Karena Itu Tafsir Itu Menjadi Penting Karena Kur'an Itu Untuk Manusia Dan Manusia Harus Bisa Memahami Kur'an Dan Salah Satu Cara Bagaimana Kita Bisa Memahami Kur'an Kita Perlu Bantuan Tafsir Oleh Karena Itu Tafsir Menjadi Hal Yang Sangat Penting Yang Urgen Yang Signifikan Untuk Dipelajari Yang Kedua Mengapa Tafsir Kur'an Itu Diperlukan Itu Karena Alasan Sejarah Historis Bahwa Nabi Muhammad Itu Guru Yang Pertama Yang Menerima Kur'an Dan Mengajarkan Kur'an Kepada Sahabat Ketika Rasulullah Menjelaskan Kur'an Kepada Sahabat Maka Sebetulnya Rasulullah Itu Memasir Yang Pertama Ketika Beliau Menjelaskan Kur'an Kepada Sahabat Artinya Beliau Sebagai Memasir Yang Menafsirkan Kur'an Yang Pertama Kali Ketika Sahabat Bertanya Rasulullah Menjelaskan Meskipun Yang Dijelaskan Itu Al-Quran Juga Tapi Dalam Pengertian Bahwa Beliau Menjelaskan Kepada Sahabat Sementara Menjelaskan Itu Merupakan Upaya Penafsiran Maka Tafsir Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Nyata Dalam Kehidupan Rasulullah Dan Beliau Sini Sebagai Mufasir Yang Pertama Dalam Sejarah Al-Quran Jadi Alasan Mengapa Quran Itu Menjadi Penting Karena Alasan Historis Kesejarahan Rasulullah Sebagai Mufasir Yang Paling Pertama Rasulullah Yang Paling Pertama Menjelaskan Quran Menjelaskan Menjelaskan Sama Tafsir Oke Yang Ketiga Kenapa Quran Itu Menjadi Penting Tafsir Quran Itu Menjadi Penting Untuk Dipelajari Itu Karena Persoalan Yuridis Persoalan Hukum Sendiri Disampaikan Berupa Quran Apapun Yang Nabi Jelaskan Dari Al-Quran Yang Kemudian Menjadi Tafsir Itu Menjadi Kewajiban Kita Untuk Kita Terima Kita Amalkan Ambil Itu Suatu Kewajiban Apa Apa Yang Rasul Itu Larang Apa Apa Yang Rasulullah Itu Cegah Itu Tinggalkan Jadi Kalau Nabi Menyampaikan Quran Menjelaskan Tentang Sesuatu Yang Haram Kita Tidak Boleh Dan Itu Merupakan Penjelasan Penjelasan Yang Merupakan Turunan Daripada Al-Quran Maka Tinggalkan Nah Oleh Karena Itu Bahwa Tafsir Itu Menjadi Penting Justru Karena Alasan Yuridis Karena Hukum Quran Mengatakan Apa Yang Nabi Bawa Itu Wajib Wajib Diambil Dan Yang Diperintahkan Wajib Diterjakan Sementara Yang Dilarang Wajib Ditinggalkan Itu Yang Menjadi Kepentingan Kenapa Kemudian Tafsir Itu Menjadi Penting Nah Sekarang Apa Perbedaan Tafsir Itu Dengan Dengan Yang Lainnya Tafsir Misalkan Ada Tafsir Rahkam Ada Tafsir Politik Ada Tafsir Ekonomi Itu Karena Faktor Objek Formal Jadi 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 Di Sariah Itu Nanti Belajar Apa Yang disebut Tafsir Rahkam Jadi Mempelajari Quran Dalam Objeknya Terhadap Hukum Hukum Tuhan Hukum Hukum Allah Yang Berkenaan Dengan Perbuatan Para Muqallab Atau Af'alul Muqallab Nah Inilah Yang Menjadi Kepentingan Kenapa Tafsir Quran Itu Harus Kita Pelajari Dengan Segala Kemenampuan Kita Demi Kita Bisa Memahami Quran Yang Pertama Adalah Agar Quran Semakin Jelas Tidak Ada Yang Kemudian Bersifat Umum Tapi Semuanya Akan Terperinci Dan Bisa Kemudian Kita Merasa Lebih Terang Tidak Ada Yang Samar Dan Kemudian Kita Bisa Merasa Lebih Terbuka Tidak Ada Yang Tertutup Dari Pandangan Serta Pemahaman Kita Yang Terbatas Us Tidak Ter쟁 Tidak 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 Secu Mes Lew ay